Diperkirakan Angelin meninggal 3 minggu yang lalu, polisi berhasil menemukan Angelin dengan keadaan yang mengenaskan Yeshika Kumala Wongso telah terbukti, serasah, dan meyakinkan pembunuhan berencana. Bapak Spolri resmi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka pertama kali oleh KPK pada 17 Juli 2017. Polisi menetapkan 3 tersangka kasus pengeroyokan terhadap siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Selain pidana penjara selama 12 tahun, hakim juga menjatuhkan denda kepada Juliari Batubara sebesar 500 juta rupiah. Penangkapan sejumlah tersangka penipuan dan pemalsuan surates usap oleh Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta.